yaps what's up guys welcome back to our channel kembali lagi bersama dengan gue Pete dan disini gue akan memberikan kepada kalian list anime favorit gue ngomong-ngomong soal ini memang beberapa akhir ini gue jarang upload gitu ya guys ya kenapa gue jarang upload ya karena gue lagi maraton nonton anime jadi bener banget ya hasil pollingan di postingan komunitas kita yaps wah memang 63% diantara kalian mengatakan bahwa gue jarang upload karena gue lagi nonton anime ya dan anime-anime yang lagi gue tonton itu ngomong-ngomong ada prison school ada Tokyo Ghoul ada Demon Slayer dan masih banyak lagi gitu disini gue pertama kali harus minta maaf kepada kalian kalau misalnya ada beberapa anime yang kalian suka itu nggak masuk di dalam list gue jadi gue minta maaf dulu gitu ya karena kita harus tahu dulu bahwa semua orang punya anime yang disukai gitu nah gue juga punya anime yang gue sukai jadi gue minta maaf kalau misalnya nggak masuk gitu ya di dalam anime yang kalian sukai ini adalah anime-anime yang gue sukai guys jadi cekidang yang pertama anime yang gue sukai adalah slam dunk wah slam dunk ini adalah anime yang gue sukai bagus banget guys dimana pengarangnya adalah Takehiko Ino dari sisi animasinya gua suka banget itu 10 dari 10 sisi animasinya bagus banget dimana dia masih original gitu ya dimana matanya belum enggak mengikuti animator-animator Jepang lain mata gede lah hidung segaris lah mulut tipis terus dagu lancip gitu ya terus rambutnya tajam-tajam gak jelas dan ini adalah menurut gua bagus banget slam dunk sih dan juga bad ass banget ceritanya bagus-bagus banget ini menurut gua nggak bisa tergantikan dengan anime-anime yang sport lainnya misalnya kayak seperti hajime no hippo terus hakyu terus tensubasa menurut gua ini adalah anime sport yang gue suka guys anime yang bukan hanya sport ya dalam kategori apapun itu ini masuk dalam anime yang gue sukai yang paling bagus menurut gua jadi bagi kalian yang mungkin generasi millennial gitu ya nggak tahu anime ini anime ini sebenarnya bercerita tentang hanamichi sakuragi gitu hanamichi sakuragi tuh dia ditolak terus sama cewek sampai 50 kali terus dia udah mulai menyerah gitu ya di masa-masa sekolahnya ternyata dia nggak mendapatkan pacar nggak dapatkan cewek nanti pada akhirnya dia akan berjumpa dengan haruko akagi gitu jadi dia suka dengan cewek haruko ini guys dan haruko ini dia itu suka basket jadi cara PDKT gitu ya pendekatan kepada haruko si hanamichi ini berusaha untuk ikut tim basket yang di SMA namanya Shokoku gitu ya tim basket SMA namanya Shokoku dan disitu ya memang dia pada dasarnya nggak jago nggak jago main basket gitu tapi dia ada merasa cemburu sama satu orang yang namanya Kaede Rukawa gitu kan dia cemburu banget sama Kaede Rukawa karena haruko ini sebenarnya ibarat cinta bertepuk sebelah tangan gitu dia suka sama Kaede Rukawa dan itu yang membuat si hanamichi ini sangat iri gitu sana sama Rukawa nanti michi ini mulai main basket gitu ya jadi pemula banget sampai latihan bagaimana caranya dribble bagaimana caranya layup nanti sampai two point gitu ya two point shot dan momen yang paling bagus di anime ini adalah ketika si hanamichi ini melakukan slam dunk itu adalah momen yang paling bagus menurut gua dan aduh wah lagunya akhirnya openingnya itu astaga nostalgianya lu bisa sampai merinding ini gua puter ini buat kalian ya ini bener-bener stop ini bener-bener bagus banget ini opening yang paling membuat lu nostalgia sama endingnya nih gua kasih nih ini adalah keren banget guys slam dunk itu yang pertama yang kedua adalah green blue jadi bagi kalian gak tau green blue gitu ya mungkin ini anime bisa tergorong komedi ini dari sisi komedi jenius banget bagus banget jadi green blue ini ditulis sama Kenji Inno terus diilustrasikan sama Kimitake Yoshioka jadi ada dua orang yang bener-bener berkontribusi dalam pembuatan green blue ini dan memang dari sisi ceritanya memang simple guys simple tapi gimana ya luar biasa gitu dalam dalam hal bagaimana mereka menyajikan komedi di dalamnya jadi di cerita itu ada seorang anak yang baru lulus SMA tapi gua bingung juga ya kenapa anak ini umurnya udah 20 tahun gitu ketika dia mau masuk ke perguruan tinggi itu namanya Iori Kitahara dia masuk ke Universitas Izu gitu yang berada di dekat pantai dan nanti dia tinggal bersama pamannya di sebuah toko selam yang namanya green blue gitu nah nanti di green blue ini ketika dia mau masukin toko gitu ya green blue dia melihat kumpulan orang-orang yang telanjang dan disitu pada minum minum alkohol gitu itu sumpah nanti berikut-berikutnya kebiasaan dari Iori ini nanti bersama dengan kawan-kawannya lain ya itu kan aktivitas klub gitu lu gak cuman hanya diving tapi lu juga disitu minum bareng sampai lu mabuk terus buah pokoknya ini adalah anime yang paling lucu gitu jadi anime ini sisi komedinya itu adalah ya itu lu mabuk terus yang kedua adalah telanjang yang ketiga itu salting ya salah tingkah miss miss understood gitu dan yang keempat ketika apa ya ada bakal ada perubahan wajah gitu jadi jadi serem gitu ya menurut gua ini adalah titan yang paling banyak di di green blue gitu titan-titan yang paling banyak ya ada di green blue ini gitu gua kasih disini gua kasih tahu kalian mau menucu di green blue yaitu ada dimana Iori sama teman-teman yang lainnya gitu ya sama satu klub selamnya itu mereka main ke tempat bar nya si senpai bekerja gitu wah pokoknya lihat nih ini nih gua kasih ketunjukkan kalian ini lucu banget sih jintolai mu Okei, aku berpindahkan jantungra Jangan tinggalkan انak Bukan jalan Waduh Jangan tinggalkan Terima kasih telah menonton! 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 Atk on Titan adalah... Terima kasih telah menonton! Like video ini! Jangan lupa komen! Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini guys! Terima kasih telah menonton! Salam dari gue kepada kalian! Jangan lupa untuk subscribe channel ini! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!